Oke teman-teman semua selamat berjumpa kembali dengan Luki Motor Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semua Terutama kawan-kawan subscriber Terima kasih banyak atas segala dukungan teman-teman semua Dan pada hari ini saya mau sharing sedikit dengan teman-teman Tentang fungsi sekring-sekring yang ada di dalam kotak aki Vario Injective yang sudah menggunakan sistem Keyless Oke teman-teman ini kebetulan ada Vario 150 yang sudah menggunakan sistem Keyless Ini saya mau tes ya apa yang terjadi seandainya salah satu dari sekring ini terputus Langkah pertama kita hidupkan dulu motornya ya Dan ini motornya dalam keadaan normal Terima kasih telah menonton Oke teman-teman apa kira-kira yang terjadi kalau sekring yang 25A ini terputus Ya coba kita cabut dulu ya Anggap ini terputus Ya sekarang kita hidupkan mesinnya Kita kontak Ya disini indikatornya tidak ada yang menyala teman-teman Jadi klakson Lampu sen Tidak ada yang hidup Mati semua Starter Ya jadi motor kita mati total teman-teman Jadi sama sekali tidak ada yang hidup ya Ya itu begitu besar dampaknya sekring yang 25A ini Jadi seandainya motor teman-teman tiba-tiba mengalami masalah seperti ini Semua kontrol mati Semua kontrol mati Lampu sen Tuk lakson mati Jadi jangan ragu-ragu untuk melihat sekring yang 25A ini Dan ini dampaknya sangat besar ya Karena ini merupakan sekring utama teman-teman Ya kita ulangi sekali lagi Setelah terpasang Ya aktif semua Dan motor bisa hidup Yang kedua kita tes apa yang terjadi Kalau seandainya sekring yang dibawahnya ini terputus ya Misalnya ini yang terputus Ya kalau sekring ini terputus Apa yang terjadi terhadap motor teman-teman Kita coba Kita aktifkan dulu ya Wow Benar-benar mati total Benar-benar tidak ada satupun yang aktif Ya jadi seandainya motor teman-teman mengalami masalah seperti ini Setelah kita Connect Connect Remote-nya Tapi tidak ada respon sama sekali Semua tidak ada respon Semua mati Ya jangan berpikir aneh-aneh dulu Tidak ada salahnya Teman-teman buka dulu sekringnya ya Kita lihat sekring yang nomor 2 Dan itu dampaknya luar biasa teman-teman Dampak dari sekring ini yang 10 ampere ini Dampaknya luar biasa sekali Semua sistem kelistrikan mati total Ya sekarang sudah saya pasang Kita coba dulu ya Tuh aktif Berikut apa yang terjadi seandainya sekring yang ini teman-teman Kalau ini yang terputus Apa kira-kira reaksinya terhadap motor ini Bisa di kontak Tidak aktif Ya sama motornya tidak bisa hidup Memang kontak bisa Kontak bisa di on-kan Tetapi tidak ada reaksi apa-apa dari sebeto motor teman-teman ya Jadi mati total Ini cuma indikator Hubungan antara Remote ya Dengan motor yang aktif Selainnya sama sekali tidak ada yang aktif Ya luar biasa juga ya Dampaknya ya Hanya sebuah sekring bisa membuat motor kita mati seperti ini ya teman-teman Kita kembalikan dulu Ya selanjutnya kita coba Sekring yang ini teman-teman Misalnya ini yang terputus Ya kira-kira apa yang terjadi terhadap motor teman-teman Seandainya sekring ini terputus Ya kita coba dulu Mati Oh ya klaksonnya mati Tapi lampu selnya bisa hidup Dan indikatornya normal menyala Dan pertanyaannya sekarang apakah motor ini bisa di stutter Tidak bisa teman-teman Benar-benar tidak bisa di stutter Ya artinya sama juga Biar sekring ini terputus Kita juga tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman Motor tetap tidak bisa dihidupkan Dan tidak bisa diengkol juga ya Karena motor ini tidak Ada kick stutternya Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain Lampu depan hidup Lampu speedometer hidup Tapi motor tidak bisa hidup Kita matikan dulu ya Lanjut Sekring nomor lima Ya seandainya sekring yang nomor lima terputus Apa yang terjadi terhadap motor teman-teman Ya pertama kita aktifkan dulu ya Ya lampu indikatornya Ya tidak bisa menyala Tapi lampu depan menyala Lampu send Mati Klakson hidup Apakah motornya bisa di stutter Sama juga tidak bisa Jadi Ketika sekring yang nomor lima ini terputus Yang hidup cuma lampu depan Sama klakson Yang lainnya mati total Sama juga teman-teman Kita tidak bisa ngapa-ngapain juga Dan terakhir Coba kita sekring yang nomor enam Seandainya sekring yang nomor enam ini terputus Apa yang terjadi terhadap motor ini ya Ya pertama kita coba dulu hidupkan Terus kita kontak Wow Tidak bisa Oh iya bisa Lampu indikator menyala Lampu send Hidup Klakson hidup Tetapi apakah bisa di stutter Bisa Motornya bisa di stutter teman-teman Ya kayak gini Tapi tidak bisa hidup Dada respon mesinnya ya Cuma tombol stutter Artinya ACG nya aktif ya ACG nya aktif Tetapi motornya tidak bisa hidup Itu karena disini teman-teman Fuel pump nya tidak mendapatkan arus listrik ya Jadi motor ini cuma bisa di stutter Tapi tidak bisa hidup Untuk motor yang normal Ketika kita kontak on Ya disini berbunyi ya teman-teman Fuel pump nya berbunyi Ya Tetapi kalau Sekring ini terputus Terus kita kontak on Ya disini tidak ada suara teman-teman Jadi tidak ada aliran listrik Ke fuel pump Mungkin itu yang menyebabkan Jadi itu yang menyebabkan Motornya bisa di stutter Tapi fuel pump nya Tidak jalan Jadi bensin tidak ada mengalir ke Injektor Jadi motornya bisa di stutter Tapi tidak bisa nyala Motor vario 150 yang sudah menggunakan Keyless Jadi satu pun Salah satu Jika salah satu ada yang terputus disini Otomatis motornya tidak akan bisa hidup Jadi teman-teman tidak akan bisa ngapa-ngapain ya Bila salah satu dari Sekring-sekring ini ada yang terputus Oh iya teman-teman Akibat kita tadi melepaskan Sekring-sekring nya Jadi lampu indikatornya jadi menyala teman-teman Tetapi jangan khawatir ya Saya sudah siapkan alatnya untuk meresetnya Dan untuk meresetnya ini sudah saya siapkan Alat yang saya modifikasi sendiri Kalau biasanya teman-teman ada yang memakai kabel disini Boleh juga Dan saya kebetulan ada alatnya Saya modifikasi menggunakan saklar teman-teman Ya jadi ini saklar on-off Ya cara meresetnya gampang Kita hubungkan dulu ini ya Kita hubungkan dulu ini Terus kita kontak Kita kontak Satu Dua Tiga Cabut Satu Dua Tiga Pasang Ya mudah sekali kan Ya ini sudah berkedip Start normal ya Itu artinya Reset kita sudah berhasil ya teman-teman Dan kita sekarang matikan motornya Dan kita lepaskan soketnya Dan kita kontak On Ya sudah hilang ya Jadi sudah tidak lagi kelihatan indikatornya yang berwarna kuning Dan motor bisa dihidupkan teman-teman Oke teman-teman Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga menginspirasi kita semua Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih